kembali lagi bersama saya di channel wajuzekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya akan memberikan informasi kalau misalkan di Poco X3 NFC ini sudah ada update terbaru ke versi MIUI 13.0.4 dan yang saat ini saya pakai ini adalah versi MIUI 13.0.3 dan ini kalau menurut saya untuk Poco X3 NFC ini update nya itu kok lebih cepat daripada biasanya ya perasaan baru bulan dan kemarin ini kita update ke MIUI 13.0.3 dan sekarang sudah ada update lagi ke versi MIUI 13.0.4 Nah disini saya coba cek di bagian pengaturan saya masih belum bisa mendapatkan update secara otomatis ataupun secara otak teman-teman ya ini masih belum saya dapatkan padahal di settingnya disini di pengaturan disini saya sudah aktifkan terima pembaruan lebih awal nah saya sudah aktifkan pengaturan ini teman-teman dan ini saya masih belum mendapatkan update tersebut nah kemudian disini saya coba cek di aplikasi MIUI downloader ya ini ya teman-teman kemudian kita coba ke your device kemudian ke MIUI stabil di sini ternyata sudah ada teman-teman ya nih lihat ya update-nya sudah belum paham ya teman-teman perbedaan antara MIUI Global dan juga Indonesia Nah kalau Indonesia itu ada SJG ID ya XM kalau versi Global MI ini nih SJG MI XM itu bedanya lihat versi yang lebih unggul ataupun versi yang lebih baru itu hanya ada di Indonesia 13.0.4 untuk Poco X3 NFC teman-teman nah kenapa bisa begitu nah mungkin Poco X3 NFC ini pas waktu peluncuran itu yang pertama kali meledak itu di Indonesia teman-teman karena jujur aja ya Poco X3 NFC ketika peluncuran itu menjadi smartphone keren banget mid-range killer sebutannya seperti itu teman-teman ya makanya disini developernya ini keren banget ya enggak melupakan si Poco X3 NFC ini ya sudah ada update ke MIUI 13.0.4 yang paling baru dari sekian region ya Global EEA India Turki dan Rusia Indonesia sudah ke 13.0.4 ini keren banget teman-teman Oke selanjutnya disini kita coba lihat aja ya ke Indonesia stabil kita klik nah disini teman-teman untuk recovery disini ada 2,7 GB kemudian juga disini sudah tersedia otaknya otaknya disini sekitar 818 MB dan kalau menurut saya ini cukup besar banget teman-teman untuk update versi otak karena sebelumnya itu update-nya mungkin di 64 MB 150 MB 200 MB lah seperti teman-teman ya dan kali ini ini besarnya hampir 1 GB ini 818 MB kemungkinan di update kali ini di MIUI 13.0.4 ini membawa perubahan baru untuk Poco X3 NFC di semua bidangnya mungkin ya kamera performa gaming UI dan lain-lain sebagainya ya teman-teman termasuk game Turbo dan security nya seperti itu ya mudah-mudahan sih versi ini akan jauh lebih baik daripada versi sebelumnya karena dilihat dari update otaknya ini besar banget kemungkinan perubahannya itu tadi yang saya katakan ini besar teman-teman perubahannya ya nah meskipun kalau misalkan kita coba lihat di apa siang baru nih watch new kita coba aja disini ini klik aja ini update Android security patch itu Oktober 2022 ya dan juga meningkatkan sistem security nya disini cuman ini aja tetapi nyatanya ini bisa berpengaruh ke hal yang lain dan itu sudah saya coba rasakan sendiri sudah saya coba buktikan sendiri teman-teman seperti itu Oke nah disini di Poco X3 NFC saya karena masih belum mendapatkan update secara otomatis pihak otak ya lewat sini ya nah ini masih belum ada jadi disini saya akan coba update secara manual teman-teman dan disini saya sudah download aplikasi ataupun saya sudah download framework nya yang versi otak ini ya sebesar 818 MB ini sudah saya download dan saya sudah simpan file-nya itu di internal telepon ini teman-teman ya ataupun di internal si Poco X3 NFC ini nah ini teman-teman kita coba lihat ya ke penyimpanan internal kita coba di bawah nah ini sudah ada sebesar kalau jadinya sih disini ukurannya itu di 858 MB ya ini 32 menit yang lalu baru saya download Oke seperti itu teman-teman ya jadi nanti kalau misalkan teman-teman ingin coba update secara manual disarankan si filenya itu file recovery nya itu simpan di internal tanpa folder ya biar nanti mulus pada saat proses penginstalannya seperti itu nah disini kita akan coba install secara manual saja caranya sudah sering saya share buat dan ya seperti inilah caranya mudah banget teman-teman ya kalau misalkan disini teman-teman masih belum kebuka fiturnya nah fitur untuk update dengan menggunakan file pembaruan disisikan belum ada nih Nah kita aktifin terlebih dahulu dengan cara tap-tap layar di logo MIUI nya sampai nanti muncul tulisan kita tap aja ya Nah tambahan fitur pembaruan hidup ya nih ada tulisan seperti ini ketika kita coba klik lagi di titik ketiga di atas ini sudah ada tuh pilih paket pembaruan Nah jadi nanti kita pilih paket pembaruan ini teman-teman seperti itu Oke disini mungkin ada yang masih belum paham juga nih hati-hati kalau misalkan teman-teman disini update secara manual Pia Ota jadi harus sesuai harus berurutan kalau Pia Ota itu teman-teman nah disini juga di MIUI downloader itu sudah dikasih tahu ya Nah teman-teman bisa dilihat di sini nih Oke nah ini ada nih Nah apply for 13.0.3 jadi nah ini 13.3 ke 13.4 jadi harus berurutan jangan dari versi 13.0.1 langsung ke 13.0.4 itu pasti nggak bakalan bisa kalau misalkan dengan menggunakan file Ota ini kecuali teman-teman update nya dengan menggunakan file recovery itu baru bisa teman-teman dan itu mereset semua file yang ada di smartphone nya disarankan disini harus wipe data kalau menggunakan recovery ini teman-teman jadi disini saya akan menggunakan Ota teman-teman ya seperti itu mudah-mudahan disini sudah jelas ya sudah paham banget tidak ada pertanyaan lagi gitu kan Oke langsung aja yuk disini kita coba update secara manual teman-teman ya di sini langsung aja kita masuk ke sini lagi kemudian kita coba pilih di titik tiga atas sini dan kita pilih paket pembaruan nah kemudian teman-teman pilih ke internal telepon kemudian cari di bawah nah ini dia ada MIUI blog Ota ini ya jadi kita tinggal di klik aja seperti ini kita tunggu aja mendapatkan infonya oke nah seperti ini teman-teman tak ada informasinya coba lihat perangkat akan otomatis mulai ulang untuk diperbarui menjadi versi MIUI 13.0.4 SJG IDXM seperti itu teman-teman ya oke disini langsung aja kita mulai ulang dan perbarui dan perlu diperhatikan disini untuk baterainya itu disarankan lebih dari 50% untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan kalau misalkan nanti pada saat proses ini kehabisan baterai itu bisa menjadi masalah teman-teman ya bisa bootloop dan lain sebagainya Oke langsung aja yuk kita mulai ulang kita update aja nih teman-teman ya untuk versi MIUI nya di Poco X3 NFC saya ini ini nah nanti kita akan coba lihat di video selanjutnya ataupun di video reviewnya kita coba lihat nanti tampilan awalnya seperti apa kemudian hasil uji performanya seperti apa termasuk nanti kita coba tes gamingnya seperti apa dan juga tes kameranya seperti apa karena Poco XC NFC ini jujur aja yang saya unggulkan itu di bagian kameranya kalau performa ya teman-teman sudah tahu sendiri lah ya Snapdragon 732G itu seperti apa sih performanya gitu kan yang pasti disini kamera si Poco XC NFC ini keren banget itu sih pokoknya teman-teman ya Oke jadi disini saya akan coba install terlebih dahulu sampai selesai ya di next video kita akan coba lihat tampilan awalnya seperti apa setelah update ke MIUI 13.0.4 ini dengan update file otak sebesar 800 MB an teman-teman ya seperti itu Oke itu aja jangan lupa subscribe biar nanti gak ketinggalan informasinya teman-teman Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya ini mungkin prosesnya agak lama ya teman-teman jadi saya skip aja nanti kita coba lihat di next video setelah update Bagaimana tampilan awalnya oke Si